Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Hari ini kita akan mengetes kabel tembaga ya dengan HCL kebetulan saya membeli tembaga enamel kita akan tes dua macam kawat tembaga ya satunya yang enamel, satunya serabut ini yang enamel sudah saya kupas ya jadi kita akan tes dengan HCL apabila dia ada reaksi dengan HCL artinya tembaga tersebut bisa dikatakan sangat tidak murni ya kalau reaksinya kuat tetapi kalau reaksinya masih sedikit sekali itu masih bisa dimaklumilah HCL sebaiknya pada video terdahulu kita tes dulu dengan baut ya misalnya baut besi ya agar kita memastikan bisa memastikan dengan pasti bahwa HCLnya masih aktif ya belum kadaluarsa lalu jika sudah tahu aktif maka tembaga bisa kita tes dengan HCL ini jelupkan saja tembaganya dengan HCL yang dingin jika tidak ada reaksi seperti ini bisa dikatakan tembaganya bisa termasuk tembaga murni ya untuk nilai kemurniannya kita memang tidak tahu apakah 99 atau 100 ya nggak mungkin juga 98 ataupun 90 saya kira itu sudah cukup baik ya tetapi kalau dia sangat reaktif itu sangat susah sekali untuk disolder dan tembaganya memang tembaga campuran entah dia campuran aluminium ataupun campuran besi ya nah ini kita lihat lagi dari jarak yang dekat ya memang tidak ada gelembung atau reaksi sekarang kita akan coba satu tipe kabel lagi ya kabel serabut ya kalau merknya ini monster kabel ya tapi jelas ini monster kabel yang dari Amerika kalau memang itu maksudnya ya palsu ya karena harganya murah dan ini kabel ini paling sering kalau pas nggak ada kabel kita terpaksa beli ini ya benar-benar ngeselin kalau untuk disolder ya jadi tetap memakai HCL dingin ya tetapi reaksinya luar biasa sangat reaktif ternyata gelembungnya terlalu banyak dan ini HCL dingin bukan panas apalagi panas berarti dalam tempo yang singkat kabelnya yang benar-benar terbagam masih tersisa tapi sangat sedikit ya pernah juga saya menemukan kabel ename yang warnanya warna tembaga tapi begitu dikelupas langsung keluar warna putih ya sepertinya aluminium jadi hati-hati saja dalam membeli kabel tembaga setahu saya merek-merek yang terkenal seperti Supreme atau apa ya Fisicom mungkin ya itu kayaknya nggak sama sekali banyak besinya atau aluminiumnya yang jelas menyoldernya ya benar-benar lancar jadi dalam waktu yang singkat ini bisa dikatakan hampir habis ya menyisakan tembaga sedikit saja saya lupa memberitahukan bahwa HCL ini jika terkena di kulit perih ya di tangan apalagi ada luka jadi sebaiknya memakai sarung tangan dan kacamata ya karena ini cukup berbahaya jadi ini penampakan dengan penguatan 20 kali reaksinya tidak ada lagi hanya sedikit sekali jadi dia yang bergelembung ini memakan sedang melarutkan di sebelah dalam ya sebelah dalam dari lapisan plastik atau karet ini ya jadi terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya bukan ahli kimia bukan insinyur kimia hanya ini mengenai fakta sederhana mengenai tembaga dan HCL ya oke siang saja dulu terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini